Saya membacanya ini, sepertinya ini adalah dua pembayaran terhadap gagalnya reklamasi yang digagalkan oleh Anies, sehingga diganti ini karena dia nggak bisa sentuh lagi. Nah, yang kedua, sepertinya ada kaitannya juga dengan agenda politik yang baru selesai. Jadi kita harus baca secara, apa namanya, bahwa ini ada agenda besar di balik ini yang ingin merampok negara untuk menyogok rakyat, untuk berkuasa secara politik, tapi rakyat yang dibikin menderita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! setelah diambil surat-surat dikerjakan diuruhkan bagi yang tidak mau bagi yang tidak mau itu berbagai modus dilakukan nah modus dilakukan itu bekerjasama dengan aparat untuk mengkriminalisasi orang yang tidak mau dengan berbagai cara ada tetangga saya cerita dia punya setelah 17 hektare dia hanya mau menjual 5 hektare karena pemilik PSN ini inginkan semua maka besoknya dipanggil disidik oleh polisi bahwa surat-surat kamu resmi apa segala macem-macem akhirnya dia lepaskan semua nah lucunya setelah lepas yang menyidik itu datang ke rumah juga minta bagian betapa betapa rusaknya negeri ini nah bagi yang tidak mau lagi maka dia upamanya sawah dia bebaskan yang dekat irigasi ditimbun irigasi maka dia nggak bisa lagi apa namanya diolah nah ada juga yang bander-bander ditimbun aja sekitarnya jadi secara fisik disana kalau nggak mau maka pasti tersiksa secara hukum dan tersiksa secara apa namanya secara fasilitas yang menariknya pengembang ini tahu semua ini tanahnya saya idut sekia ini tanahnya dia tahu semua karena BPN ikut nah jadi saya katakan begini pak tadi bapak ini kan jadi Joko ini betul-betul meninggalkan ketidakadilan di depan mata Pak Yusuf Pak 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 Refli Harun ini hanya 2 jam dari istana 2 jam perjalanan dari istana 1,5 jam dari gedung DPR rakyat terusir nah kita mau kan dikenal itu Cina Benteng kan itu Cina Cina Benteng mereka sudah terusir semua kita tidak tahu mau seperti nah kalau dulu maaf-maaf masyarakat berketahui terusir itu kan dengan harga pasar ini kan diusir diusir nah jadi saya beberapa orang mengingatkan ini berat menghadapi saya bilang tidak bisa ini tidak bisa kita biarkan jadi terima kasih Pak Yusuf Mata Pak BW Pak Refli Harun mengangkat ini karena saya berharap pemerintahan baru ini berani menghentikan ketidakadilan seperti ini berani menghentikan ketidakadilan ini dan saya pikir ini salah satu uji nyali terhadap Prabowo uji nyalinya dia beranikah dia menegakkan keadilan yang ada di sekitar Ibu Kota saya membacanya ini sepertinya ini adalah dua pembayaran terhadap gagalnya reklamasi yang digagalkan oleh Anies sehingga diganti ini karena dia gak bisa sentuh lagi nah yang kedua sepertinya ada kaitannya juga dengan agenda politik yang baru selesai karena baru dua hari setelah coba bisa bayangkan paling tidak analisisnya analisisnya karena kita tahu pemiliknya siapa nah tapi yang menarik bahwa saya tahu siapa sih menteri yang paling ngotok terus kompresi persi ini kan main komperekonomian kan akhir langkah kan iya kan pak terus siapa staf khusus jadi ya kita tahu kan bekas pejabat bupati Tangerang kan ini bukan nah yang kita dengar orang ini ingin sekali maju jadi gubernur DKI dan kita tahu penguasa DKI siapa kan nah jadi kita harus baca secara apa namanya bahwa ini ada agenda besar dibalik ini yang ingin merampok negara untuk menyogok rakyat untuk berkuasa secara politik tapi rakyat yang dibikin menderita Pak Yusuf bisa bayangkan berapa keuntungan diproleh nah pengacara Agung Sedayu menyatakan bahwa ini normal karena dia investasi 40 triliun itu bahaya sekali angka itu karena berarti dia harus mencari memerasai sebesar 40 triliun untuk menutupi investasinya itu bahaya sekali angka itu yang apakah betul 40 triliun nah ngapain kamu investasi 40 triliun dengan memeras rakyat gitu kan nah tadi Pak Yusuf Mata kira-kira apa yang dilakukan menurut saya kalau saya Prabowo kalau menunjukkan bahwa dia memang seorang patriot hentikan ini tegakkan keadilan di sana bahwa itu proles swasta silahkan swasta bernegosiasi dengan dengan rakyat kalau mau lepaskan tanahnya nah kalau nggak mau jangan dipaksa dong nah gitu itu kira-kira menurut saya yang perlu dilakukan tapi ini memang pangkal mulanya adalah penetapan status sebagai PSN itu jadi memang one satu kawasan dikatakan sebagai PSN maka memang sah untuk dilakukan pembebasan lahan dan memang harga tidak bisa independenly ditentukan oleh pemilik lahan memang ada negosiasi antara apa yang memiliki izin untuk membuat proyek tersebut pemenang tender kira-kira dengan sorry bukan izin negara sorry bukan pemenang tender negara negara dengan pemilik lahan dilakukan appraisal seperti saya katakan tadi jadi kalau misalnya dalam konteks ini sebenarnya bukan memeras rakyat ya kan tetapi dia melakukan investasi masa depan dengan harga yang murah yang tadinya harga tanah itu berangkali 200 500 bahkan 1 juta 2 juta dia bisa take over dengan harga 50 ribu dan itu pun dibiaya oleh negara karena PSN jadi PSN-nya itu yang sebenarnya yang berbahaya tapi begini mas ini jangan sampai publik salah paham ini PSN swasta jadi sama sekali tidak ada uang negara tidak ada uang negara swasta swasta justru justru saya mempertanyakan ada gak PSN swasta itu ya itulah anehnya karena yang saya pahami adalah proyek strategis nasional itu adalah kepentingan negara kalau PSN swasta tapi yang menjalankan swasta kalau menjalankan swasta wajah mas karena itu biasanya gini sebuah kawasan setelah ditetapkan sebagai PSN itu ditender biasanya ada tendernya tapi biasanya memang contoh misalnya jalan tol yang paling gampang jalan tol itu ada dua ada yang PSN ada yang non-PSN kalau dia PSN kenapa orang mau masukkan ke PSN karena tanahnya akan dibebaskan oleh negara tetapi kalau non-PSN tanahnya tidak dibebaskan oleh negara makanya orang mau PSN semua nah kalau tanahnya dibebaskan negara tidak hanya soal kepastian bahwa tanah itu pasti bebas tapi harganya bisa ditekan tidak lagi berlaku negosiasi di pasar nah ketika dikatakan harga ini PSN swasta saya agak aneh karena memang waktu misalnya pembangunan jalan tol uangnya dari negara tetapi itu tidak langsung negara yang keluarkan uang karena negara gak punya uang jadi yang mengeluarkan uang itu pengembangnya tetapi itu sebagai utang yang akan diganti oleh negara nah saya tidak tahu tapi kan gini yang terjadi di PIK ini kalau saya salah kalau mau dikoneksi disitu tidak ada proyek-proyek kata jenis nasional ini membangun sebuah kawasan itu yang saya katakan maksudnya gini proyek start list nasional itu adalah sebuah kawasan ditetapkan sebagai proyek ini tidak itu tidak itu kenapa ditetapkan sebagai PSN payungnya saja itu yang saya persoalkan kita kan bicara tentang governance apa alasannya dijadikan PSN kalau menurut saya ini adalah membungkus pemerasan rakyat yang dilakukan oleh pengembang saya paham itu makanya saya mau challenge begini saya kan perak-perak bodoh jadi kok bisa ada satu kawasan ditetapkan sebagai PSN padahal kita gak ngerti peruntukannya apa nilai strategisnya bagi negara kalau jalan-jalan jelas jelas kalau pelabuhan jelas nah ini apa kan ini kan produknya adalah perkembangan kawasan pengembangan apa pengawasan disebutnya disebutnya pengembangan wisata yang lucu yang lucu pengembangan wisata paling saya itu hanya hutan mangrove hutan mangrove cuma puluhan hektar jadi tadi jadi bungkus-bungkus jadi biar masyarakat tahu bahwa penetapan PSN ini inilah pangkal persoalannya sekarang pertanyaannya siapa yang benar-benar menetapkan sebuah kawasan sebuah proyek jadi PSN nah disitulah sumber itu tadi saya sebut semuanya ini adalah state capture and strategic corruption jadi kita bungkus semuanya itu caranya yang tadi dilakukan penyelundupan hukum disebut PSN tapi kira-kira seluruh modalnya dari swasta dan diberikan keleluasaan pada swasta dengan kekuasaan dari negara itu melakukan semua hal yang bisa mempercepat proses itu Pak Mas Rambam setelah ditapkan PSN langsung itu semua pelang udah muncul pelang udah muncul yang itu tadi yang sedih sekali saya ini kantor pembebasan laha untuk proyek ini didukung oleh abdesi saya dari dari dayang itu saya menyebut ada tiga hal muncul bagian pertama adalah penetapan harga itu karena PBB-nya di tahun-tahun sebelumnya dan pemberian apa namanya harganya di tahun 2007 kan tadi itu udah 200 ribu 300 ribu harga pasarnya harga PBB-nya 15 tapi jadi NJOP-nya jadi 20 kali lipat dari NJOP-nya betul nah sekarang Mas Bambang yang terjadi itu NJOP-nya dinaikan mendekati 50 ribu akhirnya rakyat gak mampu bayar pajaknya nah tapi Bang Daeng itu sebelumnya itu PBB-nya itu sudah di atas 150 ribu gak, gak, gak betul itu kalau saya baca di media ya gak, gak, gak belum pernah oke, kalau belum pernah terjadi penurunan kan sebenarnya harga PBB itu jadi begini itu kan itu kan yang dikatakan pengacaranya saudara teman kita Haris Ashar bahwa dia tidak pernah membeli NJOP-nya tidak pernah membeli dibawa NJOP NJOP-nya itu kecil sekali dia pun gak tahu bahwa NJOP itu adalah bukan harga nah bukan harga itu kan yang menurutkan NJOP-nya itu penguasa mau-mauunya dia nah kalau NJOP itu kadang-kadang cuma 1 per 10 dari harga pasar betul harga pasar